Bagaimana cara seniman meng-transformasikan pikirannya idea gagasan dalam bentuk bisa gambar dan lukisan yang menjadi persoalan adalah bagaimana dia digambarkan bagaimana dia terlukiskan itu itu akan jadi persoalan sendiri karena misalnya sebagai contoh bagaimana seorang seniman mau mewujudkan sebuah gerak di dalam sebuah gambar yang statis seperti lukisan bagaimana seorang seniman menggambar menggambar sebuah objek diam sementara pikiran dan mata seniman dan tubuhnya bergerak itu 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 problem-problem yang yang lebih lebih sering saya pikirkan sebagai seniman dalam menggambar dan menukis nah kalau kalau pertanyaannya adalah apa bedanya menggambar dan menukis saya pikir tidak ada yang 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 berbeda saya pikir yang berbeda itu adalah terkakasnya misalnya saya menukis memakai cat Sedangkan menggambar saya bisa memakai pen, catpol, memakai pensil jadi itu pertatasnya yang membedakan nah kalau paling tidak ada kemudahan dan kesulitannya lain-lain yang challenge nya disitu Bagaimana misalnya cat bekerja Bagaimana misalnya Pencil dipakai itu punya challenge sendiri dalam bekerja. Jadi beda menukung gambar dan menutis dalam artian RKK sendiri peratasnya membedakan. Tapi struktur gambar tetap bisa diamati. Struktur lukisan dalam gambar bisa diamati. Struktur gambar dalam lukisan bisa diamati. Misalnya brushstroke atau goresan kuas bisa kita amati dari setiap goresan tensil, goresan cakor. Itu bisa kita amati. Itu bisa rasakan. Nah paling di gambar itu yang kontrol itu lebih bisa diamati dibanding cat. Di dalam cat itu kontrol atas goresan kuas itu lebih tepat. Lebih perasaan. Jadi kalau dalam ilmunya ada intuisi, ada kalkulasi. Nah dalam gambar kalkulasi itu bisa diamati. Dalam cat, dalam lukisan, intuisi yang bisa digantar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.